Intro Oke, selamat berjumpa lagi dengan Faktor, pakar tutorial Pada kesempatan kali ini, Faktor ingin berbagi kembali tentang PowerPoint Yaitu kita akan membuat slide content yang cukup mudah dibuatnya Namun hasilnya cukup cantik dan menarik Ini ada beberapa contoh desain slide yang sederhana Contoh yang pertama seperti ini, kita lihat Kemudian ini adalah contoh yang kedua, kita menggunakan monochrome Kemudian ini yang ketiga, ini yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya Oke, bagaimana cara membuat slide content yang sederhana Namun cukup cantik ini, kita mulai dari awal Silahkan buka PowerPoint Anda Dalam hal ini tutorial membuka dengan new document Dan di sini akan tampil sebuah slide title and subtitle Yang kita butuhkan ada slide blank Jadi kita hapus area title and subtitle ini Cara yang paling mudah untuk menghapusnya Tinggal di-block saja semuanya seperti ini Kemudian tekan tombol delete pada keyboard Maka slide kita jadi kosong Langkah yang pertama yang harus dibuat Adalah sebuah rectangle atau kotak Caranya tinggal klik pada bagian tab insert Pilih pada menu shapes Kemudian pilih pada rectangle Kemudian silahkan buat rectangle Ukuran lebarnya kira-kira 30% dari lebar slide Sedangkan untuk tingginya Kita menggunakan tinggi maksimal dari slide Hilangkan garis pinggirnya Dari kotak persegi ini caranya tinggal klik pada menu shape outline Pilih pada note line Kemudian silahkan ubah warnanya Untuk kotak persegi ini sesuai dengan keinginan Anda Dalam contoh tadi kita menggunakan warna hitam Klik pada menu shape fill Pilih warna hitam seperti ini Hitamnya terserah nanti Mau yang hitam yang mana Langkah berikutnya Silahkan buat sebuah garis Caranya tinggal klik tab insert Pilih pada menu shapes Pilih line Kemudian buat sebuah garis Di sisi kanan kotak hitam tadi Disini Silahkan diatur warna Dan ketebalan garis yang baru saja kita buat Untuk mengubah warnanya Silahkan pilih pada menu shape outline Disini silahkan pilih warna yang diinginkan Misalnya kita pilih warna abu-abu Abu-abu 2 yang ini misalnya Untuk ketebalannya silahkan dipilih di bagian weight yang ini Kita pilih yang tertebal sementara Jika dirasa ketebalan garis ini masih kurang Silahkan klik kanan pada area selain yang kosong Kemudian pilih pada format background Maka di sebelah kanan disini akan muncul general format background Klik kembali garisnya Kemudian di bawahnya akan muncul menu line Silahkan pada bagian weightnya disini ditambah nilainya Misalnya kita tambah menjadi 8 Dituliskan saja angkanya 8 seperti itu Nah maka sekarang menjadi semakin tebal Oke Langkah berikutnya kita akan membuat Gujur sangkar atau diamond Caranya klik pada tab insert Pilih pada menu shapes Pilih pada bentuk diamond yang ini Silahkan buat sebuah bentuk diamond Untuk mendapatkan bentuk diamond atau benjur sangkar yang benar-benar sempurna Tekan dan tahan tombol shift pada keyboard Kemudian di drag seperti ini Setelah itu tentukan ukurannya Di bagian group size Di sebelah atas kanan ini Disini menggunakan inci Misalnya kita Kita masukkan saja dalam cm Silahkan dituliskan 3 cm Untuk tingginya Lebarnya juga 3 cm 3 cm Nah seperti itu Silahkan ubah ketebalan garis pinggir Dari bentuk diamond ini Sama ketebalannya Dengan garis yang warna abu-abu ini Gunakan menu lain yang ada di format shape disini Silahkan diisi pada bagian white nya ini Menjadi 8 Kemudian untuk warna garis ini Silahkan diubah Di bagian shape white line disini Kita pilih warna yang sama Dengan warna garis Vertikal ini Kita menggunakan warna yang ini Silahkan tempatkan Persis di tengah-tengah Garis yang vertikal ini Copy Sebanyak 3 buah Atau nanti disesuaikan dengan kebutuhan Anda Dalam contoh ini Kita hanya akan membuat 4 buah diamond Jadi silahkan di copy 3 lagi Cara untuk meng-copy yang paling mudah Tekan dan tahan tombol control pada keyboard Kemudian bentuk diamond ini Seperti ini Nah seperti itu Untuk mendapatkan jarak yang sama Antara diamond ini Silahkan diseleksi semuanya Tekan dan tahan tombol control pada keyboard Seperti itu Klik pada menu Allegiant disini Kemudian pilih pada Allegiant distribute vertical Nah maka jaraknya jadi sama Jika tidak yakin kalau ini lurus Silahkan klik lagi pada bagian menu Allegiant Pilih pada Allegiant Center Nah maka dia akan lurus Dan jaraknya sama Sekarang kita ganti warnanya Yang pertama yang ini Yang paling atas Silahkan klik pada menu Save Peel Silahkan pilih warna yang diinginkan Nah seperti itu Tentu saja nanti warnanya Sesuai dengan selera Anda masing-masing Oke Langkah berikutnya Kita buat sebuah garis siku Di samping kanan Bentuk diamond ini Caranya tinggal klik Pada tab Insert Kemudian pilih pada menu Save Kemudian kita pilih Pada bentuk frame yang ini Help frame yang ini Klik Kemudian silahkan buat Tekan dan tahan tombol shift pada keyboard Kemudian di drag Seperti ini kira-kira Hilangkan garis pinggirnya Klik pada Save Outline Pilih No Outline Kemudian silahkan putar Caranya tinggal klik Di bagian menu Rotate Silahkan pilih pada bagian More Rotation Options Silahkan tentukan Di bagian Rotation Kita beri angka Minus 45 derajat Untuk mengatur bentuk siku ini Silahkan titik kuningnya digeser Jika Anda menginginkan siku ini lebih tebal Tentunya titik kuning ini digeser ke arah ujung Seperti ini Oke kita luruskan Bentuk siku ini Dengan bentuk diamond Kemudian silahkan Masukkan teks Untuk setiap subtitle-nya Klik Tab Insert Kemudian klik pada menu Text Box Silahkan klik di area slide yang kosong Klik pada garis area teksnya Silahkan ubah Bentuk ukuran dan warna hurufnya Kemudian untuk ukurannya kita perbesar Menjadi 32 misalnya Kemudian kita tebalkan Kemudian kita tempatkan Di bagian atas Di sini Untuk mengisi Deskripsi dari Subtitle konten satu ini Silahkan di copy Tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Kemudian di track Ubah ukurannya Dan tentu saja Textnya Seperti itu misalnya Kita copy Text ini berikut Sudut siku-sikunya ini Sebanyak 3 buah Cara yang paling gampang tinggal block saja Semuanya seperti ini Kemudian tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Kemudian di drag Silahkan dibuah warna text Subtitle konten ini Sesuai dengan warna diamond Masing-masing Misalnya yang ini Jadi pink Nah seperti itu Bentuk siku ini juga warnanya diubah Sesuai dengan bentuk Sesuai dengan warna diamond Seperti itu Tapi nanti Itu terserah kepada Anda Apakah mau disamakan warnanya Dengan bentuk diamond Atau misalnya Diberi warna Abu tua Seperti garis ini Itu nanti terserah kepada Anda Kita buat Untuk titel kontennya Untuk judul slide-nya Klik tab insert Pilih pada menu text box Kita klik di luar slide Misalnya di atas Disini Silahkan dituliskan Judul slide Anda Ubah Warna Ukuran Dan model font-nya Klik pada garis area text-nya Kemudian silahkan pilih Model huruf yang diinginkan Misalnya kita pilih Bebasnya yang ini Kemudian Ukurannya silahkan dipilih Kemudian warnanya Misalnya kita pilih Warna putih Kita geser Kemudian kita Putar arahnya Kita tempatkan di tengah-tengah Disini Oke Supaya lebih indah Kita beri Gambar Berupa icon vector Di dalam Bentuk diamond-diamond ini Untuk mendapatkan Gambar icon vector Bagi Anda yang menggunakan PowerPoint 2019 Ataupun PowerPoint 365 Gambar-gambar icon vector Sudah disediakan Di bagian Tab insert Di bagian Group illustration Disini ada Menu icon Bagi Anda yang menggunakan PowerPoint 2016 Atau di bawahnya Silahkan download Icon vector tersebut Di internet Banyak Link untuk mendownloadnya Sudah dicantumkan Di dalam deskripsi video ini Ini adalah contoh Hasil downloadnya Misalnya kita ambil Beberapa Gambar icon vector Kemudian Klik menu copy Kita pindah lagi Ke PowerPoint kita Disini Piece disini Atau bisa dengan Control V Disini ada 4 Buah icon vector Jika ukurannya Terlalu besar Untuk ditempatkan Di bagian diamond Silahkan diperkecil Tekan dan tahan Tombol shift pada keyboard Kemudian Salah satu sudutnya Didorong Seperti itu Kita distribusikan Nah Seperti itu Sampai disini Slide content kita Jika tidak mau Diberi animasi Sudah selesai Kita lihat Hasil sementaranya Inilah Slide content Conten kita Yang cukup sederhana Namun memiliki Tampilan yang cukup indah Oke Kita beri animasi Supaya lebih Menarik perhatian Audience Tapi ingat Dalam memberikan animasi Jangan gunakan animasi Yang berlebihan Sesuaikan dengan Audience Anda Oke Yang akan kita beri animasi Pertama adalah Titel content ini Klik titel contentnya Kemudian klik Pada bagian tab animation Disini Silahkan pilih Salah satu jenis animasi Misalnya kita pilih Wipe yang sederhana Yang ini Arahnya dari atas ke bawah Biarkan Yang kedua Yang akan kita berikan animasi Adalah bentuk Diamond Diamond ini Karena bentuk Diamond ini Ini di dalamnya Ini di dalamnya tadi Ada gambar vektor Maka kita grupkan dulu Antara gambar vektor Dengan bentuk diamondnya Caranya Klik gambar icon vektornya Tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Kemudian klik bentuk diamondnya Nah setelah Dua-duanya terseleksi Seperti ini Untuk menggrupkan Yang paling mudah Tinggal tekan Tombol control Sama huruf G Pada keyboard Nah seperti itu Lakukan hal yang sama Untuk Tiga yang lainnya Control G Nah diamondnya Sudah digrupkan Kemudian yang selanjutnya Yang akan kita grupkan Adalah Text Berikut bentuk Siku-sikunya ini Cara yang termudah Tinggal di block saja Seperti ini Semuanya Kemudian tekan Tombol control Sama huruf G Pada keyboard Yang kedua Kita block Yang kedua Control G Nah semua sudah digrupkan Kita lanjutkan Pemberian animasi Setelah titel konten Yang berikutnya Berarti kita Memberi animasi Pada bentuk diamond Yang paling atas Yang warna pink Yang ini Klik Seperti itu Silahkan pilih Pada tab animation Salah satu bentuk animasi Misalnya kita pilih Shape yang ini Nah seperti itu Kita ubah Arahnya Di bagian Effect option Di sini Pilih pada bentuk diamond Yang ini Kemudian kita Ubah arahnya Menjadi out Nah seperti itu Kemudian yang Berikutnya Biar berurutan Setelah muncul Diamond warna Pink ini Nanti muncul Subtitle konten 1 Nah sekarang Yang kita beri animasi Selanjutnya adalah Text Subtitle konten 1 Ini Karena ini sudah digrupkan Berarti kita tinggal klik Garis area Saja Klik Pada animasi Wife Yang ini Arahnya kita ubah Jangan dari bawah Ke atas Klik di bagian Effect option Kita pilih From lab Atau dari kiri Ke kanan Nah seperti itu Kemudian berikutnya Diamond yang warna kuning Sama Beri animasi Shape Yang ini Ubah arahnya Di bagian Effect option Di sini Pilih pada bagian Diamond Pilih pada Out Setelah itu Baru Text Subtitle konten Yang kedua Klik Yang ini Kemudian pilih Wife Silahkan ubah Arahnya Dari kiri Ke kanan Sekarang yang Diamond warna biru Nah Sekarang semua Sudah diberi Animasi Kita tinggal Mengatur Animasi lanjutannya Klik menu Animation pane Yang ini Maka di Sebelah kanan Muncul jendela Animation pane Berikutnya Kita seleksi Semuanya Tekan dan tahan Tombol kontrol Pada keyboard Klik yang belum Terseleksi Yang masih berwarna putih Sehingga semuanya Menjadi warna Coklat muda Seperti ini Setelah terseleksi Semuanya Silahkan Anda Tentukan Startnya Di bagian Menu Start Di sini ada Tiga pilihan On Click With Previous Dan After Previous Jika Anda Memilih On Click Berarti nanti Isi presentasi Anda tadi Akan muncul Jika Anda Mengklik Mouse Misalnya Kita pilih On Click Kita lihat Dengan memilih On Click Di sini Tidak akan muncul Secara otomatis Kita harus Mengklik Mouse Atau mengklik Remote Presentation Anda Klik Muncul judul Klik Muncul Diamond Klik Muncul Conten 1 Klik Muncul Diamond Kedua Muncul Conten kedua Diamond ketiga Konten ketiga Diamond keempat Konten keempat Jadi semuanya Munculnya Dengan cara Diklik Oke Kita pilih Contoh yang kedua Misalnya Kita pilih Di sini With Previous Jika Anda memilih With Previous Berarti dia akan muncul Secara otomatis Dan bersamaan Kita tes Nah Maka munculnya Secara otomatis Dan bersama-sama Semuanya Oke Sekarang kita pilih Yang ketiga Yaitu After Previous Yang ini Munculnya secara otomatis Namun Munculnya berurutan Mari kita tes Nah Tanpa harus Mengklik Mouse Maka dia akan Muncul Secara otomatis Dan berurutan Oke teman-teman Demikian tadi Cara gampang Atau cara mudah Membuat slide Konten yang sederhana Namun cukup menarik Semoga tutorial ini Ada manfaatnya Bagi teman-teman Yang membutuhkan File Master Dari latihan Membuat slide Konten sederhana ini Silahkan tuliskan Emailnya Di dalam komentar Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah Like Dan subscribe Jangan lupa untuk Mengklik ikon Lonsengnya Atau Menggetarkan Lonsengnya Terima kasih Sampai jumpa Pada tutorial berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax